Halo Mbak, selamat malam Halo, Assalamualaikum C Oke, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya percakapan kali ini kita rekam Nanti kita unggah di konten Youtube ya Mbak Jadi tolong jangan sebutkan nama siapapun ya Oh iya iya Oke, berikut Sebenernya aku tadi mau telepon Mas Sandro Mbak Yuli Tapi kayaknya gak diangkat kan Soalnya mau nanya ini sebenernya Soal dokumen buat nikah Gitu loh Kan aku belum terjemahin nih surat cerai Karena kan yang dari Indo tuh sudah jadi Tapi belum aku kirim ke Hongkong Masih nunggu hari Minggu Gitu loh Kan belum tak terhasil C Kan Mas Sandro katanya Bisa bantuin gitu Siap Ini juga lagi mendengarkan Soalnya baru layah-layah tadi Oh pantesan Kemarin sebenernya udah kasih tau C Disuruh Sampai kalau mau telepon aku ya sekarang Kalau enggak nanti saya belum tentu bisa angkat Katanya sih Emang bener kan sibuk Ya 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 Nah itu kalau seandainya Transit itu Mas Sandro Enggak ada Surat cerainya dulu Apa bisa ya C Lansin di transitnya apa? Di scan bisa Kalau nyenengan ada scan Oh bisa di scan ya Jadi dokumen dari Indonesia Kalau sampai mau nikah itu yang perlu di prepare ya Itu otomatis kan surat cerai Terus KTP Indonesia KK Akte Jadi empat macam ini Nyenengan scan PDF Kirim WA Scannya harus di tempat tukang fotokopi Baru nanti bisa dibantu untuk translate Kayak gitu Jadi enggak enggak harus ada belgeri Oh gitu Sementing kan Anu Tace Yang penting kan Nikahin disik gitu kan Yang penting Ya ya Nikah dulu Kalau enggak nikah dulu terus dia Lagi Makanya Ini kan baru kawin Murutak buru-buruin Iya maksudnya baru mau kawin Kawin dulu ya enggak bokor Kawin dulu baru nikah Atau nikah dulu baru kawin Kawin dulu Aduh 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 Baru terus nanti nikah Apa minggu Mau naik apa Gini ya mas Hari minggu Aku kan ngambil tuh Surat T Di paketan Apo langsung tak Sampirin ke rumah Ingengan Nampok prepon Bisa Langsung main Langsung main kesini Ada Kenapa Nek fotonya pun Ada mbak Maksudnya udah aku foto Tapi kan cuma dilewat SMS Takutnya enggak bisa gitu loh Jelas enggak bisa kalau lewat SMS Kita maunya scan PDF Karena ini berupa dokumen penting Jadi kalau di print Itu biar enggak pecah Kayak gitu loh Jadi segala sesuatu Kalau memang dokumen itu Dibiasakan Minta tolong Suruh scan di tempat tukang fotokopi Cuma 2000 mbak Di Indonesia itu Oh berarti ngomongnya itu Entar di scan gitu ya Di scan Yang aslinya Scan PDF Kirim lewat WA Gitu wes paham Seng tukang fotokopi nih Yang enggak paham mungkin Yang disuruh Tapi kalau udah nyampe di tempat Tukang fotokopi Bilang Mas mau scan PDF Kirim ke WA Kayak gitu pasti paham Nanti pasti dia tanya Mau hitam putih Apa mau warna Warna gitu Yang penting Kapan nikahnya Nikah aja sih Seperti kan aku suruh Daftar dulu tadi Karena talonku ini Enggak ngerti caranya Daftar ke Pernikahan Udah tak kasih tau Kamu ke Satin atau ke TST Dia tuh masih bingung Katanya Harus sendiri Apa berdua Aku bilang Katanya sih Sendiri bisa Cuma dokumen yang dari saya Harus komplit Gitu kan Kamu bilang aja Aku punya kerja Atau gimana Gitu Kan harus hari biasa Berarti Sebojonya sampean Jokowi Kirog pernah rabi ya mbak Tereng Kan umurnya baru 32 Baru 32 Sampai aneh Tiga-tiga Rondong Berondong Ini rondo Itu berondong Ya Murni Mantap Berumur Berumur lah 32 Resepnya apa Ini Tau Untuk Berondong Bado ya Aplikasi Bado Gunyut disa Mbak Sebenernya aku tuh Aku udah pernah cerita ke Mas Andro Mas Andro Menyenangkan kenal gak Kama mbak Novi Salon Nah dari dia Sebenernya aku kenal Si calonku ini Kan emang dari mbak Novi Itu bilang Aku tuh kenal sama calonku Dulunya lewat si Itu Dari apps itu kan Aku coba nih kamu Aku dalterin Katanya Eh malah Yang masuk nomor Tia kok Sampai sekarang Udah hampir Dua tahun Bulan Tiga-tiga tahun Berarti pacaran Sudah dua tahun Pacaran Berarti 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 Loh Tapi Kadang Ngambean Tapi Tapi Ngonoh Loh Loh Lapor Morot Loh Repot Kan Kami Mestaham Tabiat Tabiat Yang terburuk Yang penting Kan Jangan sampai lah, soalnya nikah itu gampang, sangat-sangat gampang tapi kita kan jadi seorang wanita gak pengen menjadi status janda yang kesekian kalinya kayak gitu kan, betul lho mbak malah dia bilang takutnya kalau aku tuh pulang ke Hindu, katanya kalau setelah nikah ya enggak orang suaminya disini masa saya pulang ke Hindu, aku bilang gitu ya anak ada tapi kan anak emang harus dinafkain aku bilang anaknya sampai berapa satu? satu sih, umur? 13 tahun, sekarang ikut ibu sampean oke, ikut mama asli Lampong tak sampean enggak, orang Jawa aja orang Seragen kok Seragen, Jawa Tengah kalau waris orang Jawa Tengah apa? kira saya pegang tahun 2023 paling waris Jawa Tengah pelet, pelet pelet, pelet meso mas pelet, pelet pelet, pelet semar meso pelet ini gini oh, i know masalah aku isensi mbak sebenarnya kan soal saksi barang kan aku bilang soal saksi kan aku ngomong ke calon nah kalau saksi kan harus ada aku tuh enggak punya temen banyak, ada tapi enggak banyak kadang aku malu kalau ngundang temen karena enggak ada acara pesta enggak ada apa cuma nikah aja sekedar nikah yang penting aku bilang gitu sakunya kalau ngundang saksi temen enggak enak kok cuma datang doang apa gitu jadi serba bingung emang kalau saksi itu harus orang Hongkong apa anak PKW itu bisa C? yang penting siapa aja boleh yang penting punya Hongkong ID kalau temen kerja kayak PRT kayak gitu ya bawa paspor penerbakan kerja bisa Hongkong ID kayak gitu enggak harus enggak harus orang Hongkong kayak gitu oh maksudnya TKI juga bisa lah di baratnya TKL bujuku ya bisa apa tuh itu sebenarnya kalau ngundang mas Sandro nikah ada acara bumpul cuma pengaruh sambal terong sambal bawang sambal tempe penyet lah ya semarem soalnya dari suamiku dia kan saudaranya cuma dua adanya dia sama kakak kakak kan udah enggak serumah sedangkan dia tinggal sama orang tua perempuan dari keluarganya kan udah berjalan itu bapak ibu ya sedangkan bapaknya udah meninggal lagi tapi kayak soal keluarga itu dari suamiku tuh enggak mau yang terlalu deep apa-apa ngomong keluarga gitu loh kan sampai aku ngomong ke dia masa ya enggak tahu pokoknya pada satu rumah loh sama ibunya tapi aku ngomong kalau kamu nikah masa enggak ada sih ngundang saudara kamu kan cuma adanya kakak sama orang tua kenapa enggak diundang enggak aku bilang gitu ya enggak tahu aku masih malu aja katanya malu gimana apa kamu malu nikah sama aku aku bilang gitu enggak cuman malu enggak ada acara katanya kayak gitu ya daripada enggak ngomong kan lebih susah dikiranya kamu enggak menganggap keluarga aku bilang gitu ya memang tradisi orang hongkong itu kalau kita selepas menikah itu paling tidak itu harus makan ngumpul bersama kayak gitu mbak itu adalah salah satu enggak harus mau mewah mewah gedung itu enggak kayak gitu kan biasanya mengundang acara keluarga kayak gitu loh makan bersama itu makannya mungkin mikir ibu Juni sampean mungkin mikir ibu Juni sampean biaya kayak gitu iya kan kan aku bilang kan keluarganya cuma ada empat orang kan sempat pis gitu loh kenapa sih enggak mau makan bareng gitu loh aku enggak punya temen aku ada satu dua juga enggak mungkin lah hari biasa bisa ketemu juga aku bilang gitu kan mereka libur hari minggu aku bilang gitu aku tuh enggak enggak mau pesta mewah enggak apa-apa yang penting sah aja aku bilang gitu ya orang tua tuh harus tahu aku bilang takutnya kan satu rumah itu loh masa enggak ngerti anaknya nikah gitu kan aneh kelihatannya nanti setelah menikah bagaimana mau tinggal sama mertua atau sampean ngontrak di luar sama suami sama suami jadi satu sama ibunya jadi satu sama mertuanya karena kan aku udah sering kesana tiap hari ibaratnya hari biasa pun aku bisa datang kalau hari minggu juga disitu seharian udah tahu gitu kan sampe kakaknya juga udah pernah lihat pernah ngobrol gitu cuman enggak tahu kalau soal nikah itu dia enggak mau cerita atau gimana tapi aku juga bingung sih cara apa ya ngasih taunya karena kan akunya ngerasa enggak enak sih masa nikah diam-diam gitu bagusnya sih kalau masih itu ya dikasih tahu bagusnya tapi ya semua kan keputusan ada di pihak suami tidak ada kesoalan yang penting pengenin saya itu kan sampai kedepannya nikah apalagi kumpul sama mertua paling tidak itu harus benar-benar rasa kekeluargaannya dapat kayak gitu kalau nikah terus nanti sama mertua enggak enak susah kayak gitu iya aku kan juga takut karena dari problem aku dulu nikah itu dari satu orang tua dari suamiku dulu tuh dua-duanya enggak setuju terus sampai aku nikah lima tahun mereka tetap enggak terima belum bisa menerima akhirnya apa menyuruh dari suamiku cerai gitu sama aku akhirnya ya namanya dua orang tua itu pasti kan bisa dikabulin baik atau enggak dari omongan bisa jadi doa akhirnya kesampaian lo cerai aku juga dari pengalaman itu aku takut sebenarnya satu rumah berdoa tapi mau gimana orang juga suami kalau nanti sampai sudah punya Hongkong ID otomatis sampai bisa kerja bebas kayak gitu kan minimal gaji di Hongkong itu 12 ribu minimal paling rendah kayak gitu ya jadi kalau seandainya nanti sampai bisa hapcok cocok sama suami sama-sama kerja kayak gitu kan jadi paling tidak kan yang penting mana rukunnya kayak gitu loh jadi kalau punya enggak punya duit ada enggak ada makanan kalau kita saling rukun sama punjuk enak kayak gitu loh mbak makanya kemarin itu suamiku ngomong gini kalau kita udah nikah berharap kita bisa sharing soal biaya hidup dia bilang gitu aku bilang oke aku itu juga bukannya mau minta terus aku juga enggak mau duduk aja di rumah aku bilang gitu aku juga maunya kerja nah kalau soal kerja kalau soal makan apa ya kita bagi-bagi ibar kata aku bisa bantunya apa kamu bisa nyupportnya apa ya saling jalan bareng aku bilang gitu jangan semuanya di kamu semua terus akunya uang aku simpan sendiri enggak aku juga maunya harus bantu juga bukan akan kerja aku bilang gitu kalau soal anak emang itu udah jadi tanggung jawabnya aku sebagai ibu aku bilang gitu bisa enggak bisa kalau bisa sih di awal paling tidak sampean contoh temannya sampean itulah dia berusaha sukses tanpa campur tangan walaupun ada ya campur tangan tapi paling tidak dia itu pengen mandiri kayak gitu loh jadi teman sampean itu kan udah bisa buat jadi kalau mertuanya yang ngutek-ngutek udah enggak bisa dia kan udah punya usaha kayak gitu jadi kalau bujunya mau ninggalin ya enggak ada masalah yang penting kan kita udah punya usaha kayak gitu loh walaupun kita enggak punya usaha kalau seharinya kita mampunya untuk kerja sama orang ya bekerja enggak apa-apa kalau seharinya kita kerjanya baik company kan masih bisa men-support kita kayak gitu loh mbak ya bener ya sekarang kalau udah nikah terus mau ngapain kalau enggak ada anak kan masa cuma duduk ya enggak enggak juga orang sehari aja libur enggak ngapain-ngapain bingung karena Indonesia gak kerja dari ini bingung nge-ndak di duit enggak enggak di duit enggak betul ya tapi kalau di rumah kan juga semakin jenuh sehari aja jenuh orang ikut majikan aja enggak ngapain-ngapain kadang jenuh kalau gini-gini aja makanya aku udah selalu bilang aku tuh maunya kerja nikah tuh juga maunya kerja enggak mau enggak kerja aku bilang karena dia juga orangnya suka bekerja kerja gak suka mau aku tuh enggak tahu nama jobnya apa cuman yang aku tahu dia dikerja itu di MTR tapi bagian apa itu elekt apa sih yang elektronik itu loh yang listrik-listrik itu loh enggak tahu siapa yang namanya maintenance enggak tahu maintenance katanya enggak tahu tapi dia kan kadang di luar lapangan kadang di dalam MTR kerjanya gitu cek kadang dia gantiin lampu MTR itu loh stasiun itu kan ada banyak lampu ya cek yang di stadionnya itu itu kadang dia pakai job itu gantiin semua lampu-lampu gitu tergantung dari bosnya sih proyeknya apa borongan kerjanya gitu tapi ikutnya MTR kalau dia sekolah apa yang dari kantor itu juga statusnya dari MTR engineering berarti bagian kabel kayaknya sih enggak tahu pokok listrik-listrik lagi iya yang penting itu job yang sangat bagus di Hongkong yang penting sampaian rupun ayem tentrem maru bujui itu harapan utama gitu ya jangan sedikit-sedikit itu daftar itu daftar soal daftar nikah itu kan aku bilang hari biasa dia tak suruh sendiri itu bisa ya bisa kalau bujone sampai bisa mengeksplain oh iya harus bisa jelasin kalau tanya kenapa ya iya karena kan melibatkan dokumen sampai antok karena semua harus asli juga ya asli dan scan asli dan translate oh asli sama translate oh jadi surat cerai itu juga yang asli Indo sama yang transitor juga ya dua-duanya di bawah betul soalnya kan lembaga pernikahan kan gak bisa baca Indonesia jadi harus nanti kalau mau daftar daftar dulu gak apa-apa karena kan sambil langsung transitor karena sekali daftar kan gak langsung besok langsung dateng kayak gitu kan jatuh tempo 3 minggu mendatang kayak gitu kan daftarnya gitu soalnya kotanya kan juga padat kotanya juga padat kayak gitu kan jadi kalau hari ini kita daftar ngekliknya itu 2 bulan ke depan kayak gitu mbak untuk hari weddingnya jadi sekarang daftar dulu untuk hari weddingnya itu bisa sampai 2 bulan 2 bulan ke depan baru nanti kita akan pengajuan dokumen dulu paling cepat itu 2 minggu dari pendaftaran paling cepat 2 minggu dari pendaftaran kayak gitu kalau mau tak boking itu gak apa-apa bisa yang penting ada KTP Bojo nomor telepon Bojo itu bisa kayak gitu yaudah tapi entah kalau yang kakak KTP nanti aku nyusulah ya soalnya gurung teko gurung teko soalnya kan baru tak pecah aku tuh karena kan ini pindah sendiri kan kakaknya masih jadi satu suami kalau misah harus ada surat cerai kan surat cerai baru jadi yaudah entah kalau surat cerai akhirnya udah jadi kan dilampirkan buat misah kakak sama buat KTP itu nyusul makanya oke gak apa-apa itu tak keren tak keren minggu depan balik kan 3 hari udah jadi boleh yang penting syarat untuk nikah itu cuma akte cerai paspor sampaian hongkong id kontrak kerja sama visa udah udah 5 itu ya kakak KTP akte oke itu nanti nyusul kalau samban proses visa dependen gitu baik tapi gak usah ke KJRI kisah ya kajari lapo kalau mau datang kesana bulan-bulan ya gak popo aduh aduh kakak kakak tapi ya kalau ke KJRI kan pasti boleh ngapain gak boleh cuma masalahnya mau ngapain gitu aduh 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 bisa Inggris aku bilang awes lah gak usah transin maindu aku bilang gitu tak rampu cewek wain aku bilang repot kok kalau surat izin dari orang tua itu kalau gadis kita belum pernah menikah itu baru harus ada surat izin dari orang tua tapi kalau statusnya kita sudah bercerai itu gak perlu cuma butuh surat cerai plus transletan gitu aja tapi kalau seandainya kita masih belum menikah kayak gitu ya ktp kita statusnya belum menikah itu perlu ditranslate kan disitu tertulis status belum menikah kayak gitu oh iya nah itu kalau daftar hari biasa terus aku maunya nikah itu dapetnya hari minggu bisa ya selama ada lawongan bisa makanya harus jauh-jauh hari harus daftar dulu harus booking karena hari sabtu dan minggu itu pasti banyak yang meminati kayak gitu iya karena kan orang kan yang kerja libur itu hari sabtu minggu ini sama kayak aku bilang aduh ini bu jokowi ini gak pernah libur sampai hari sabtu kan minggu cuma minggu alah mau gak mau ya harus minggu ini nikah aku aku sendiri juga libur gak bisa diganti kalau gak ke hari minggu berarti saman masih kerja sama majikan ini kan baru 10 bulan aku hari kemarin juga ke makau karena bisaku cuma bulan 10 tanggal 22 udah finish kan and suruh exit ya itu kemarin aku exit 2 jam terus balik lagi baik-baik saja kan sama majikan baik gak ada masalah ini kan majikan baru pertama ngambil CC dia juga orang yang baru pindah dari Shanghai ke Hongkong itu 4 tahun kerja gitu jadi pertama ngambil CC ya pertama kalinya mungkin kerja di Hongkong baru 4 tahun yang penting sampai nyaman dulu kerja jadi biar nanti proses saman bisanya itu dependennya itu biar enggak ketul lo kayak gitu loh jadi sambil nunggu bisa dependen sampean kerja dulu di majikan kayak gitu jadi nanti kalau sampean dokumennya sudah komplit semua tidak ada kurang dan lebihnya kayak gitu baru nanti imigresi akan ngasih tahu diputus dulu kontrak kerja sama domestic helper nya baru nanti bisa keluar bisa dependen nya kayak gitu baru nanti sampean bilang ke majikan bok aku nikah dan ini bisaku sudah turun jadi aku udah menyelesaikan kontrak sama kamu terus majikan nulis surat pemutusan kontrak tanda tangan gitu aja selesai tapi ini kalau saat kita ngeplei visa dependen terus ketika approve itu apa dari majikan dapat surat dari imigresi majikan gak akan dapat surat majikan gak akan dapat surat cuma sampean maaf bujone sampean yang akan dapat surat menyatakan bahwa bisa sampe sudah approve jadi segera untuk diputus visa domestik helpernya gitu oh berarti aku yang memutuskan dari majikan sampean harus bilang baik-baik sama majikan bok ini aku daftar nikah dan sekarang bisaku dependen sudah keluar jadi aku selesai kontrak kayak gitu jadi bisa dinegosiasi lah kayak gitu kan kalau majikan baik aku putus sekarang kontraknya tapi aku bulan depan keluarnya kalau nanti majikan mau warah ya sudah lah ganti rugi ke majikan 1 bulan pagi selesai sampai keluar saat itu kan bisa lebih beruntuk lagi kalau di interminit jangan sampai di interminit yang penting sama kasusnya seperti mbak Susili yang aku anter itu nikah itu kan juga dia bisa membungkus rapi acara pernikahan sampai hari sampai bisa dependenya keluar jadi bisa dependenya itu suratnya itu masuk ke bujonya kayak gitu kan jadi semua dokumen persyaratan semua udah komplit bisa sudah bisa approve cuma harus menyelesaikan pemutusan kontrak dengan majikan di domestic helpernya kayak gitu terus dia langsung ngomong ke majikan menceritakan kalau aku sebenarnya udah nikah dan ini bujoku mensupport saya untuk menjadi bisa dependen dan ini bisanya sudah approve kayak gitu kan jadi aku minta tolong kamu tanda tangan bahwa saya bekerja disini sampai hari ini kayak gitu tapi kan negosiasi tapi aku akan melanjutkan kerja disini sampai kamu dapat CC kayak gitu kan itu negosiasi sama majikan terus majikannya juga sempat hysteris kan loh kok kamu gak ngomong-ngomong ini dan itulah kayak gitu kan yaudahlah kalau kamu gak bisa ngasih aku surat sampai hari ini keluar yaudah aku ngasih ganti rugi ke kamu satu bulan kayak gitu gak apa-apa kayak gitu terus akhirnya majikan legowo akhirnya dia mau menandatangani hari ini juga terus langsung dikirim ke imigrasi langsung ambil visa oh gitu emang ya harus ada negosiasi kalau soalnya kan masjikanku ini orangnya termasuk gak baik dia kan ini orang orang baru ya apa-apa kan takut gitu ya jadi harus ngikutin peraturan apa-apa kayak takut-takut sampai aku libur aja itu gak boleh libur lebih dari jam 7 30 karena emang dia takutnya aku gak pulang atau apa atau apa gitu mungkin ya takutnya padahal aku kan ya mau gimana orang majikan mingkanya jam 7 30 telat juga dia marah yaudah ngalah aja sampai aku bisa keluar dengan baik kalau bisa didiskusikan ya aku ngomong baik baru kita juga punya hak kan yang penting kan bisa sudah approve dulu sama buju kayak gitu kan baru sampai bertindak kalau sebelum approve sampai jangan jangan mencoba ujian iya harus dimain cantik supaya nanti sabar kalau udah waktunya kan nunggu sauntoro kayak gitu lama kan nanti sama huju mudah-mudahan gak ada masalah amin aduh aduh sambian lagi gak apa sih ce saya lagi dengerin telepon sambian mbak aduh 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 gue mas sandro gak kak mas aduh 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 aku kan kemarin ketemu mbak novi tuh loh sambian kenal mas sandro ya ano ce ya kenal aku oh gue tak tanyain mas sandro kenal gak sama mbak novi mas sandro takut mbak novi siapa kan emang namanya sama tau ce novi siapa aku bilang yang punya salon kan dia nikah sama orang 4 tahun ce anaknya aku tanya kan kesitu kamu kalau nikah nikah aja ntar makeupnya ngomong ke saya gitu gampang sih ce aku bilang gitu udah kenal lama sih dari dia 2 tahun yang lalu lah sampe aku pacaran 2 tahun kan emang ya dari izi ya kenalnya si calon suamin ya gak tau aku bilang eh ini rezeki lah orang kenal baru 2 kali ketemu terus sebenarnya udah dari 2 2 kali ketemu berapa bulan setelah itu sebenarnya udah ngajak nikah sih tapi aku masih masih apa ya belum kesitu karena pikir aku tuh dulu tuh takut nikah itu karena udah pernah cerai iya udah pernah cerai itu jadi kayak gimana nih kalau lagi ntar surah juga belum cerai kan mau nikah iya apa aku sampai nanya ke orang tua yuk nanya ke anak karena anak udah gede deh bisa ditanyakan adanya ya terserah katanya terserah mau nikah iya sama siapa terserah katanya anakku yuk udah untung aja dia juga mau baik deh ini orangnya maksudnya ngasih nafkah ke anakku juga kan makanya dia kan support banyak soal anak ya aku siapa tau kalau dia jodoh ya aku ya tapi telan-telan aku bilang setelah satu tahun aku bila baru mengomong iya pacaran mau dinikahin gitu itu pun diskusinya panjang deh maksudnya soal apa ya ntar kalau nikah katanya kamu apa pulang ke Indonesia terus enggak balik ke Hongkong terus apa kamu mau kita tinggal di Hindu katanya gitu-gitu aku ya yang penting dijalani dulu aku bilang gitu enggak ada masalah planning satu-satu dulu ya enggak aku bilang nikah dulu kalau udah nikah kerja kalau udah kerja baru mikir masa depan aku bilang masih panjang aku bilang orang enggak tahu umur juga aku bilang aku sebenarnya orang paling takut kalau disuruh melening terlalu jauh sih masih kepleset pokoknya aku sukanya ngejalanin apa yang sekarang ada kalau terlalu panjang mikirnya aku takut sendiri namanya orang namanya orang kan enggak tahu rezeki nasib mati enggak pernah tahu hari ini sehat besok enggak tahu enggak mau banyak planning sih berarti pacaran dua tahun sekurin aja iya udah hampir dua tahun berarti udah saling mengerti enggak bermasalah itu ya enggak apa-apa enggak bermasalah yang penting sampai banyak-banyak ini ya mbak setiap momen itu paling tidak satu dua foto itu harus ada disimpan ya soalnya nanti yang foto biasa ya waktu dua lah waktu pacaran kayak gitu soalnya nanti itu aku ini lucu loh aku tuh pacaran udah dua tahun ya foto tuh bisa dihitung sama dia bareng itu iya habis itu cuma tiga atau empat foto barengan gitu foto ceceran aku itu kalau kadang aku emang enggak suka foto ya meskipun ada calon pacar gak pernah foto bareng ini aja karena aku kayak inget dari kontennya mas andro zaman dulu mau harus ada foto berdua itu aku baru mau ngambil foto kalau enggak aku gak ada foto emang tak sengaja dibuat gitu biar ada kan harus dicantumkan ketika daftar ke imigrasi atau apa takutnya aku jadi parno gak apa-apa iseng-iseng aja foto berdua aku bilang gitu sebab adat ini cuma ceceran doang deh enggak pernah aneh-aneh enggak apa-apa malu jalan keluar aja kadang malu maksudnya malunya gini orang jalan sama orang hongkong kadang tuh dipikirnya negatif aku kadang aduh malu gitu keluar bareng kalau gak penting bener kan masih pacar aduh sepat bukan indonesia udah enggak enggak reken mbak mbak aduh muntun dalam enak reken mbak muntun mtri rako muntun ngomongan nombong sama mbak romantis romantis nombongan aku biasa wahi jadi umurnya rongga kan tapi biasa wahi nanti rumah gandeng talan jadang sanggeng isin aku aduh aku tuh isin sebenarnya isin karpet mbak maksudnya kayak dilihatin arah indom karena apa gitu buat gue pikiran negatif sebenarnya aku tuh aku gini 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 tau lah di luar banyak sih orang-orang yang apa ya yang pandangannya kan berbeda-beda tapi aku selalu mikirnya jelek sendiri sih sampe memang kanan nama anca ya cya kos bb sekarang mbak kubinan kos bb lah itu kalau dependant itu formulir itu harus ngambil ya cya formulir apa cek ah dependent di play dependent bisa itu hari biasa ya cek aduh hari biasa maneng ah repotnya masya enggak kalau sampai mau kita ambilin juga boleh nanti hari minggu sampai oh oke yaudah kok itu cek kalau mengasih surat cerai sama itu kalian minta hari minggu aku bisa denemoni oke oke insyaallah insyaallah minggu ayah cekat aku ngambil sekalian rapes lah rapes rapes 6 tahun akhir yang penting itu bujo cukup mbak gak penting ingetin nanti iya aku misalkan di calon bujo di hongkong lorong pernah piknik kayak nanti enggak pernah selalu di rumah kalau enggak di rumah belanja belanja itu buat makan karena aku sering seneng masak di rumah terus karena aku masaknya karena enggak begitu seneng makanan orang si hongkong kan sukanya makanan yang makanan yang segeranya gampang ayam atau sapi gitu enak kan orang enggak makan jadi gampang masak aneh gitu terus nanti kalau masak kan bisa orang tuanya makan gitu oke siap mbak ketemu hari minggu ya iya insya Allah minggu itu ya pagi aja kenapa seolah kadang aku pagi ya pagi jambi rong kok rong tangi jik kelon kok duduk aduh hangel wes aduh wes mantan lawas maksud jadah duduk duduk apa iya kita selamat mantan baru mbak orang mantan lawas aku mau tanya kenapa orang hongkong itu paling takut punya anak aku tuh heran lho ini punya anak oh biaya mahal mbak oh bener pantasan dia gak mau punya anak anak dia katakan semua beli mulai dari hamil aja susu vitamin terus lahir Aduh, pantasan, pantasan sih, gak mau punya anak. Terus ngomong ya, sudah bilang? Oh, udah bilang. Dia udah bilang, aku, karena kan alasan dia cuma karena aku udah punya anak sih. Dia gak mau punya anak sendiri. Ya aku ngomong sama saya sih gak punya anak, kamu gak pikir tau ngerti anak kamu. Aku bilang, ada kini, aku bilang, katanya sih, gak usah kamu punya anak kau. Dia bilang gitu. Yowes lah, aku bilang. Yowen, namanya anak kan rezeki jaya, sepengerti keberupulan. Mau gak mau kan, Yow? Mau gak mau, ya aku tuti rumah. Tunggu jenengnya anak, Ewo. Biasa. Tapi kan, paling gak kita ada planning buat mbak pesin. Soal jadi yowen gak kan rezeki jaya, sepengerti jaya. Oke mbak, ketemu hari minggu minimal jam 11 ya. Jangan terlalu pagi ya. Oh oke, jam 11an ya jaya. Yes, ya. Oke, terima kasih ya kacik ya. Amin, sampai ketemu hari minggu ya mbak. Sehat selalu, muka-muka, lancar, sampai hari ha. Amin. Oke. Amin, amin. Yow, bye-bye. Assalamualaikum minggu ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.